Kebakaran hebat melanda toko plastik terbesar di Maros, Sulawesi Selatan pada minggu 19 Februari sore. Istri ini pun menimbulkan kepanikan warga yang ada di sekitar toko tersebut. Mereka langsung mengevakuasi barang berharga lantaran dikhawatirkan api menjelar ke rumah mereka. Sempat terdengar bunyi ledakan di dalam toko, diduga berasal dari komputer kasir. Informasi lengkap terkait dengan kebakaran hebat ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Timur Nurul Hidayah. Silahkan Nurul. Baik Tribunaris, selamat siang. Selamat juga untuk Siska. Selamat siang juga Siska. Baik Tribunaris, dapat saya sampaikan bahwa kebakaran besar terjadi di salah satu toko pecah belah terbesar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada minggu sore hari kemarin Tribunaris. Nah, api mulai berkobar sekiranya pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan dari hasil wawancara kami bersama anak sang pemilik toko yang mengatakan bahwa api diduga kuat, pertama kali muncul dari AC, maksud saya pendingin ruangan yang berada di penangkaran burung walet yang berada tepat berdekatan dengan gudang penyimpanan plastik Tribunaris. Karena sebagian besar dari toko ini merupakan plastik, sehingga api sangat mudah, sangat cepat membesar dan mengibatkan api dengan hebatnya berkobar Tribunaris. Nah, diketahui api baru mulai bisa dipadangkan hari ini sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah atau kurang lebih 23 jam dari pertama kali api mulai berkobar seperti itu Tribunaris. Dan bisa kita lihat di belakang saya kendaraan kemacetan masih terus terjadi imbas dari kebakaran tersebut Tribunaris. Nah, dari hasil wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Kebakaran Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, diketahui bahwa ada kurang lebih 39 armada yang awalnya hanya 17, kemudian terus tertambah dikarenakan api yang sulit untuk dijinakan Tribunaris. 39 armada ini terdiri dari 11 armada dari sektor Maros, bantuan dari Kota Makassar sebanyak 20 unit, dari Angkasa Pura 1 unit, Semen Boswa 1 unit, Auri 3 unit, Kabupaten Pangkep juga 1 unit, dan juga Damkar PT Semento Nasa sebanyak 3 unit Tribunaris. Saya mengatakan bahwa salah satu kendala terbesar yang ditemui saat proses pemadaman adalah sulitnya menjangkau titik api karena memang tokoh ini Tribunaris berbentuk L, di mana hanya bagian depannya saja yang mudah untuk dijangkau, sementara untuk bagian tengah dan juga bagian belakang ini tertutup oleh pemukiman padat penduduk Tribunaris. Nah inilah juga yang membuat sebagian besar masyarakat langsung panik seperti itu dan juga menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Dan diketahui hingga hari ini masyarakat yang berada di sekitar toko ini masih mengungsi di beberapa titik seperti di Masjid Jihad, di Masjid Tamarampu, dan juga di lapangan Tribunaris. Jadi mereka belum berani untuk kembali ke rumah mereka dikarenakan mas pepulan asap dari lokasi toko Becabla ini masih terus membumbung seperti itu Tribunaris. Namun dipastikan untuk titik api sudah dipadamkan dan sekarang sudah dalam proses pendinginan Tribunaris. Nah diketahui untuk luas toko yang terbakar ini yakni 27 are dan juga selain toko juga ada satu rumah warga yang turut terbakar dalam insiden ini Tribunaris. Nah untuk kerugian material sendiri dipastikan mencapai puluhan miliar rupiah Tribunaris. Seperti itu kembali ke studio. Baik terima kasih Nurul Hidayah atas laporannya. Tribunaris kami akan menampilkan pernyataan dari Kepala Polisi Pambung Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamat Kabupaten Maros, Muhammad Juhri terkait informasi ini. Kalau sudah abis jam kita merasakan kegiatan pemadaman, kita mulai dari jam 3, sampai ini. Armada yang kami gunakan di sini mobil, kita 11 armada Maros, kita sudah ada semua. Kita mempunyai armada dari Makassar 10, kemudian ke-11. Pak, untuk kerugian dari toko ini sendiri, berapa sih Pak kisarannya? Ya, sekitar miliaran lah, yang tidak akan kembali. Pak, apakah ada kendala Pak dalam pemadaman? Kendala jelas ada, karena kebetulan ini di sepanjang kiling buah ini, tempatnya sangat tinggi. Salah satu, sudah hanya akses satu masuk ke depan. Pak, untuk selain toko ini ada rumah warga Pak yang terbakar? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!